Pasangan Capres Sawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka ditetapkan sebagai pemenang pada Pilpres tahun 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum, Rabu, Prabowo Gibran unggul atas dua kandidat lain dengan meraih 96.214.691 suara. Kemudian, pasangan nomor urut 1 Anis Baswe dan Muhaimin Iskandar yang menempati posisi kedua memperoleh 40.971.906 suara. Terakhir, pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD berada di posisi paling buncit dengan mengoleksi 27.040.878 suara. Ini merupakan kemenangan Perdana Prabowo setelah takluk pada Pilpres tahun 2009, tahun 2014, dan tahun 2019. Pada Pilpres tahun 2009, kala itu ia maju sebagai cawapres mendampingi Megawati Soekarno Putri, sementara pada Pilpres tahun 2014 dan tahun 2019, Prabowo, yang tampil sebagai Capres, dikalahkan oleh Jokowi-Dolo Jokowi. Berbeda dengan kontestasi sebelumnya, pada Pilpres 2024 kali ini, Prabowo mampu menguasai 36 provinsi dari total 38 provinsi, sementara dua provinsi lain dimenangkan oleh Anis Kak Imin, keunggulan Prabowo di tiap-tiap wilayah ini naik lebih dari dua kali lipat dibandingkan pada tahun 2019 silam. Saat itu, Prabowo yang bertarung bersama Sandiaga Uno hanya mampu menang di 13 provinsi dari 34 provinsi. 13 provinsi yang mereka kuasai itu adalah Bengkulu, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, Jambi, Sumatra Selatan, Sulawesi Tenggara, Sumatra Barat, Banten, Aceh, Nusa Tenggara Barat, NTB, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Rio. Adapun kala itu, Prabowo Sandi merauk suara sebanyak 68650239. Mereka terpaut 16957123 suara dari Jokowi Maruf Aming yang mendapatkan 85.607.362 suara.